Pemirsa Anda masih menyaksikan Digital Insight membahas bagaimana alat deteksi tsunami yang masih diteliti oleh LIPI saat ini. Sudah dibawa langsung nih sepertinya Pak Bang Bang ya alatnya. Ini alat sensornya sendiri yang telah diuji coba di laboratorium ya. Oke, Pak Bang Bang boleh saya bantu pegang yang ini ya. Nah, kalau yang ini apa nih Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa dari sensor ini itu dari darat, kita itu akan mengirim cahaya ke sensor, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dibaca oleh hal lain. Jadi ini istilah dalam anoninya adalah transmitter, receiver. Transmitter itu mengirimkan cahayanya, kemudian receiver menerima. Nah, kemudian sensornya sendiri itu ini bukan sensor beneran, tapi hanya menunjukkan cara kerja dari sensornya itu nanti akan bentuknya akan seperti ini gitu. Jadi, pasti sekecil itu enggak Pak atau kalau ini sebenarnya? Ya, maaf. Ini hanya kepala sensornya saja, tapi kan nanti ada komponen-komponen yang untuk melindungi fiber ini gitu. Sehingga nanti akan berbentuk seperti agak panjang gitu untuk supaya fiber ini bisa-biasa benar-benar terlindungi dari gangguan-gangguan yang ada gitu. Jadi agak panjang. Oke, kabel fiber optik seperti apa yang memang tahan terhadap tekanan air, Pak? Ya, jadi fiber optik yang sekarang itu sudah sangat canggih dan sudah disesuaikan dengan lingkungan. Karena memang kegunaan fiber optik itu untuk komunikasi itu sangat luar biasa perkembangannya gitu. Jadi, pada prinsipnya sekarang kalau kita order atau kita membeli fiber yang di untuk bawah laut, ya itulah spesifikasinya sudah sangat teruji gitu. Sudah sesuai dengan standar dan sudah tahan banting lah bisa bilang seperti itu. Kalau transmitter receiver ini sendiri, Pak, ini harus terhubung dengan komputer ya? Iya, jadi dari sini kan komputer nanti akan meng-onkan lasernya untuk mengirim sinyal, kemudian setelah balik akan dibaca. Pembacaannya itu oleh namanya fotodetektor. Nah, fotodetektor itu menghasilkan tegangan, kemudian dibaca oleh komputer dan mengintervestasikan apa yang ada perubahan di sensornya ini sendiri gitu. Apa saja yang bisa kita lihat dari pergerakan air ketika misalnya ada gejala tsunami, Pak? Ya, jadi prinsipnya tsunami itu kan ada perubahan tekanan air karena pergerakan polumo air di situ. Nah, gampangnya seperti ini. Jadi kalau nanti tsunami lewat di atasnya, ini akan menekan di sini. Oke. Pada saat menekan itu, maka sensor yang ada di tengah ini, yang di tengah itu akan memanjang. Iya. Nah, pemanjangnya inilah diteteksi oleh sensor yang ada di bagian dalam ini. Oke. Nah, dari sini akan ketahuan memanjangin itu perubahannya seberapa sebanding dengan tekanan yang menimpa sensor sini gitu. Begitu ada gejala tsunami melewati sensor, berapa lama kita bisa menerima informasinya? Ya, jadi kalau sampai darat, sampai di darat kan sampai di situ itu kan kecepatan cahaya ya. Jadi karena kecepatan cahaya dibagi indik biasanya fiberoptik, itu masih kalau 20 km mungkin semacam tidak ada jeda sama sekali gitu. Karena kecepatan cahaya itu, itu apa, 3 x 10,8 meter per sekund. Jadi cukup... Sangat cepat ya? Iya. Baik. Tapi kita punya waktu ya untuk bisa memberitahukan masyarakat, mungkin karena ini adalah alat yang penting bagi masyarakat. Ya, jadi setelah diterima informasinya itu kan di situ ada komputer yang memproses, kemudian menyalakan sirine dan mengirim data ke mana kita tak akan tuju gitu. Pak Bambang, jika alat ini bisa direalisasikan, Indonesia itu butuh berapa kira-kira Pak Bambang? Pak Bambang, Indonesia itu terkenal dengan supermarket bencana ya. Supermarket bencana. Kalau saya bilang butuh berapa ya tentunya sangat banyak ya. Misalnya di selatan Pulau Jawa aja mungkin misalnya kita ambil darah-darah yang banyak penduduknya, misalnya Pelabuhan Ratu, kemudian Pangandaran, Cilacap, Jogja. Itu masing-masing bisa dipasang satu sensor-sensor gitu. Sehingga apabila misalnya kejadian di Pelabuhan Ratu, itu nanti bisa memberitahu yang di Pangandaran, yang di Cilacap, dan sebagainya. Satu garis pantai itu bisa mendapatkan informasi yang sama sebenarnya Pak Bambang. Jika disuruh memilih nih Pak, untuk penerapan pertama, jika alat ini bisa direalisasi, itu mungkin pantai mana duluan nih Indonesia kira-kira? Yang karakternya seperti apa? Saya pengennya darah-darah Cilacap. Cilacap ya, apakah itu memang cocok dengan penelitian LIPI? Ya, di samping salah satunya itu, kemudian yang kedua tentunya kita perlu personel-personel yang bisa memantau gitu. Oke. Untuk memantau, kalau di Cilacap mungkin kami bisa mengerahkan teman-teman mahasiswa yang sekarang mengerjakan ini untuk bisa membantu memantau. Oke, kalau di sana koneksi internetnya sudah cukup memadai? Iya, kita sudah lihat cukup memadai untuk sambungan internet. Oke, dan kemudian juga untuk wilayah timur ya Pak, dan juga di sana pastisirnya banyak, kemudian permukiman juga banyak di daerah pantai begitu. Seberapa penting alat yang seperti ini itu dibutuhkan di daerah timur? Atau mungkin di wilayah lain juga begitu? Iya, jadi sensor tsunami ini kan fungsinya memang salah satunya untuk early warning system ya untuk memperingatkan, tetapi yang kedua juga untuk verifikasi. Verifikasi. Jadi misalnya ada gempa kemudian dari BMKG memberikan informasi bahwa ada tsunami gitu, ternyata tidak ada atau tidak terjadi gitu kan oleh sensor ini akan terdeteksi, oh tidak ada gitu. Jadi bisa itu, nah sehingga kalau dibilang perlu banyak ya daerah-daerah yang sekarang rawan itu misalnya di NTT, NTB, kemudian di daerah Donggala, Palu. Pak Bambang, satu lagi, yang mungkin belakangan ini menjadi sorotan adalah beberapa kali kejadian, tsunami itu terjadi longsor bawah laut. Nah itu bisa dideteksi juga nggak dengan alat ini? Ya jadi benar, prinsipnya sensor tsunami itu tidak bisa, tidak membedakan. Hampir tidak terdeteksi ya sebenarnya? Bukan, tidak membedakan apakah tsunami itu disebabkan oleh gempa atau disebabkan oleh longsoran itu sama saja, tsunami ya tsunami gitu. Oh oke. Nah jadi kalau dipasang sensor tsunami mau disebabkan oleh longsoran apapun, pasti terdeteksi harusnya ya. Oke, tapi nyatanya mungkin belakangan ini agak sedikit lambat ya Pak? Ya karena mungkin sensor yang dipasang rusak atau apa gitu yang kurang maksimal juga bekerja. Baik Pak Bambang, semoga ini bisa terrealisasi ya alat seperti ini dan juga penelitiannya bisa lancar, kemudian diuji coba sesegera mungkin. Terima kasih Pak Bambang atas informasinya. Femirsa sampai di sini, kebersamaan kita dalam Digital Insight, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberita1.tv atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Tawamandua undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.